Kalau ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk kuap, Om Riko Ini namanya oil cooler nih Om Jadi, oli yang dari mesin lewat kesini dulu, didinginkan oleh angin, dia masuk lagi ke mesin Oke Namanya oil cooler Kayak orang cuci darah ya? 1000 cc 1e, terus saya swipe engine ke 1500 cc Serinya 5e FHE Penceng dong, 1000 cc jadi 1500 CP lagi pengen banget ini Gengs, kalau ada yang kayak gini bagi gue ya Geng Itu enaknya kalau komunitas kumpul, kita kadang-kadang suka tukeran info Dan saya dapet info, ada bareng yang saya cari, strut bar sama kayak begituan deh Ya, velg Merci kita pake Nah ini Matic lo pake punya apa? Dari mana mobil? Saat itu ya, ga tau sekarang Ini masih ada liatin, gaupung Gaupung Kita mau liatin, Gengs ya Kita mau Nah, saya tuh lagi nyari speaker itu tuh Wain tuh saya dapet nos mas Ya, tatakannya kalau ada lagi saya mau tuh mas, itunya kolong ini mas, ini aja satu mas Apanya? Itu, apa buat tempat kaset ini? Nah, kalau dijual saya mau nih mas, tatak tersepuk sini Ini kasetnya nyangkut nih Kaset, gausah batin radio aja, gapapa tuh Nyalak dah Ga sekedar asal bunyi ya, tapi lumayan Oh, kursinya udah ga ori Ya, betul ya Iya, tapi masih ada asalnya Asalnya masih ada, tapi kursinya ini ga ori, sudah ganti Ini dia, setirnya susah, tape-nya udah ga ada Yang suka jadul-jadulan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh, ini dia Tuh Ini, kita lihat Mesin dari Toyota Starret Kalau standarnya ini, kita lihat Ini bawaannya Struit bar-nya ini Oh, bikin seperti itu Mentok nih, ngangkutnya pas ya Masih ada karat Ini bawaannya Udah ada restoran sepul ya Originalnya kayak begini Ini original Keren ya Tinggal perawatan Sekarang gue ketemu di Indonesia Sarat Corp Ini sahabat gue ada Ferdi Ini dia bawa mobil Dia macam-macam nih Ada yang suka dijual-jual Ini lo ngapain mobil Karburator doang digaya-gayain Lo pake apa nya? Ini kita ganti pake K&N Supaya performa lebih meningkat sedikit Yang kedua Ini sekitar sekarang di kepala 2 Barunya 2 juta lewat Kalau ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk uap Uap Jadi uap yang dari sini Gak langsung masuk kesini Yang akan menghasilkan oli Tapi dia kesini dulu kesaring Olinya turun baru hawanya aja yang kesini Fungsinya apa? Fungsinya agar oli tidak ada yang masuk ke ruang bakar Jadi olinya itu tertampung disini Jadi masuk kesini hanya hawanya aja Pengaruh gak dia buat tenaga apa gimana? Kalau untuk pengaruhnya Pada intinya Si bensin ini Akan terpengaruh oktan nya Jika ada oli yang tercampur Oh gitu aja Jadi oktan nya akan menurun jika ada oli yang tercampur Untuk mati tenaga akan berkurang Kenal pot udah header Dia pake 421 ya Dengan wheel Coilnya udah ganti Radiator udah ganti Almoniro Modal juga nih kayaknya Ini lilitannya modalnya udah lama punya gua nih Ada lagi nih om nih Yang kemarin sempet dapet barang agak sedikit langka Ini namanya oil cooler nih om Pendingin oli Jadi oli yang dari mesin lewat kesini dulu Didinginkan oleh angin dia masuk lagi ke mesin Oke Namanya oil cooler Kayak orang cuci darah ya Ini ada fungsinya Untuk pemutus arus Oh jadi sekali lagi ya gengs ya Ini soal engine lah Yang suka otomotif Ini ada tambahan dalam variasi di mobil Ini adalah apa? Pemutus aki Namanya engine cut off Fungsinya dia Daripada kita ribet ribet Untuk nyomotin pala aki Ya pala aki nya Kita tinggal puter gini Ceklek Udah ga ada arus yang ke dalam Tapi ada konsekuensi lain Konsekuensi lainnya Setrum terputus Net unit Atau jam digital harus setting ulang Di dalam jadi setting manual lagi ya Kalau nyari radio Segala macem Tapi keamanannya untuk jangka waktu lama Aman lah ya Aman untuk aki Aki ya Ya untuk mobil yang tinggal lama Jarang dipake Kalau pake seminggu sekali Boleh nih om dipasang Boleh itu dia Bisa jadi pertimbangan Apa lagi? Abis itu kita juga Update di CDI Oh iya sama Saya juga CDI Ya dengan kabel busi Kita pake speed fire Terus juga ditambah lagi engine mounting Kita pake yang rubahan Custom ya? Custom Jadi Kita untuk mobil di geber Untuk disentak-sentak itu Stabil Stabil dan tidak cepet rusak Intinya Karena bahannya lebih keras Daripada standarnya Iya Dia nyari Dia nyari Itu engine mountingnya ga nemu aja Gitu Jadi nyari bikin yang custom Saya masih dapet Tinggal satu dulu Susah nyari barangnya Nyari orinya susah Oh dia Banyak awenya Tapi ga tahan lama Tuh Saya dapet ori satu dulu kan? Saya dapet untuk Alhamdulillah Yuk kita keliling lagi Thank you Verdi Oke Alhamdulillah Ini juga pengurus nih Ini calon ketua tahun depan ini YC ini Mobil lu mana mobil tadi? Disitu mas Pindahin aja Bismillah Ini kalo ngulik mobilnya juga serem banget Rapi banget Merah ya? Ijo Mana sih? Belakang Eh boleh dong liat yuk Ayo Kita kulik yuk biarin tau dong aja Siap siap Oh ini dia Ini dia mobilnya Lihat di depan Dari belakang Aduh Pindah Nian Seksi Seksi ya Bohai ya Pelaknya Pelaknya pake apa ini namanya? Ini wet sport kurage 14 Kurage 14 Sering 14 ya? Dia sering 14 Ga usah semper lagi kayaknya Mulus loh ini Agak kotor lah om Tuh Dalemnya coba lihat Yes Bisa diterangin tuh om Disitu om suaranya masuk om Itu di AC nya Ya Itu yang Euro Jadi kalo basah kita nya sih Kalo kedinginan Bisa ditutup tuh AC Yang tengah Oh Gitu Coba lo liat jaring ya Recaro nya LX LGX ya apa? LX 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 dengan jaring Audionya Perubahannya yang dilakuin apa? Ini saya basic nya 1000 cc 1e Iya Ini kan mobil Starlight XL tahun 1991 Ya 1000 cc 1e Terus saya swipe engine Ke 1500 cc Serinya 5e FHE Penceng dong 1000 cc jadi 1500 1500 1500 Nah gitu Abis berapa om dulu Aku ngurusin mesin nya 20 juta 15 juta 30 Ah Bocap ada 50 juta masih doang Tapi puas dong performanya ya Iya Ini 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 Saya kabel busi pake NGK NGK Terus Ini pake yang 2play Tomei Tomei ya Jadi kepisah ya Kosongan Kosongan Saya beli mesin Cuman mesin tok Segelondong Saya overhaul abis Saya Gak mau pusing Saya beliin Echu nya Yang haltec itu Jadi langsung pasang aja Prosesnya untuk jadi itu Waktu ngerakin segala lemnya Jadi berapa lama mesin Saya Ini termasuk Starlight nya Ngebangun pas pandemi Awal awal pandemi Pertengahan pandemi lah 2 tahun lalu kali ya 2020an lah Iya 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 2019 sampai 2020 Ke jam bulan ada 6 bulan Ini termasuk Alhamdulillah Cepet Cepet Komriko saya Nyari kurang barang ini Dapet nyari barang ini Dapet rezekinya Ada aja gitu Sekitar Semuanya itu 3 bulan 4 bulan lah 3 bulan jadi Dengan ngabisin mungkin mesin doang 70 jutaan kali ya Iya bisa Dijilang begitu 70 juta 3 bulan Karena Walaupun banyak duit Kalo mobil tua itu Belum tentu barang nya ada Yah Betul Lo ada duit aja Kalo barang nya ada gimana Itu mobil tua Tergantung rejeki orangnya Kalo kata saya Milik-milikan Milik-milikan Terus trut bar pake Trut bar nya sih Kemarin saya udah beli yang Ultra Racing Cuman belum sempet masang Oh Kena berapa duit tuh Waktu itu sih Sejutaan ya Saya dapet second soalnya Buat gue deh Gue mau pasang mobil gue Lagi nyari ginian Yang ini boleh sih Kalo yang ini Ya ini berapa duit Udah gampang lah Kalo memori gue nanti Oh gitu Telfon Iya udah gampang Oh Ayak Kaya gue dapet Di kiri gue Gue ada kunci nih Kalo engga buka sekarang Langsung gue templogin Yang itu belum gue pasang Lenter setirnya gini-gini lagi Takutnya Asik Ini gue pasang pindah ke mobil gue Gampang Mencet lagi Thank you om Sama-sama om Riko Nah Sukses terus Mesin yang aslinya disimpen ya Mesin aslinya Saya simpen dirumah Buat esek-esek Buat esek-esek Iya Paham dah ya Oke masih di Riko Ceperi Channel Dan gue masih ngebahas Pertemuan teman-teman Indonesia Starlight Club Ada yang bikin Dengar juga Starlight Club Doknya pakai Kalengnya Pelengnya bagus Kita lihat yuk kesana yuk Mau sih mas Ini mas ya Bukan Bukan Nah Tuh Kacanya Tuh Lihat dari belakang Kita lihat isinya yuk kita izin Kita lihat isinya yuk kita izin Tuh Tuh Kita lihat Ini bagus banget Tuh lihat Ini joknya Poli Original Saya lebih nyari Ini saya belum dapat ini Saya Cepeng lagi pengen banget ini Gengs Kalau ada yang kayak gini bagi gue ya Gengs Tuh Tuh Ya Setiranya Poli Dan kita lihat Rampis Ini Aduh Manis ya Kemudian jok belakangnya kita lihat Tuh Rappi 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 Tentu 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 Nah ini dia yang punya mobilnya merah Halo mas, gue panggilnya mas Mas Sofian, karena menarik banget Ini masih mempertahankan Joknya ini ganti kulitnya Yang mirip ori atau memang ori Orinya begini Ini tahun 8 8.6.000 cc Pakai drop yang? Ini drop corolla Corolla 17 ya, eh 16 Yang dia punya 14 Cuma saya pakai peraknya di video Kalau pakai peraknya di video Kalau saya bikin Kalau corolla hasilnya dropnya ada kakinya 4 Karena ada lubang tuh Nah itu saya akalir supaya pakai drop Honda Biar masuk Cet udah sirap? Udah, udah kira Udah Karena kamera Ya Tadi kita udah ambil gambarnya kan Keren banget ya Dan gue masih cari konsul box itu Buat speaker yang kolong ini Buat laci Karena gue belum dapat buat mobil gue Ini beli di samping Gue pengen nyari Emang bawaannya tuh gak ada Enggak ada Gue pengen beli aja gitu nyari Ini beli atau nambah pembawaan? Beli Ini kan? Ya itu cuma beli Cuma beli itu doang ya? Ya mas Sepaket Oh sepakat Oh sepakat Kena berapa duit? Kalo asli kan Bukal banget ya Tapi kita pakai fiberglass Pesan dimana mas? Ya sama Namanya APA di fiberglass Ada kok di Kena berapa duit itu? Saya kena 1,3 Satu set Tapi ngeplock 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 Ada speakernya sih Jalan semua langsung sama speaker Dapet speakernya? Nih gue mau beli Ini om Ini aja Umpama Diterusin Tanpa ini Anggaplah ini gak ada Umpama Tapi baut-bautnya tetep dibikin Gini Umpama ini ilang lah Dia bisa gak ya Jadi terlaci lebih gede aja gitu Oh mungkin bisa dipesan Jadi gitu Kayaknya ada Ada dipotong aja sih Nah kalo gitu doang Berapa duit ya? Ini fiber ya Karena kalo asli Kita nyari barangnya pertama susah Udah juga Pahal banget Itu bisa Kalo gak salah Tiga Tiga Itu Ini waktu 1,3 Udah dapet speaker ini? Speaker Udah dapet speaker Udah nyala belum? Nyalam Masih disambungin Disini Oh Ya support Disini Gue kalo dapet speaker lagi Artinya Atas bawah itu Banyak Kalo gue cipur Cipur Itu jadi lebih banyak Satu doang Kita pake on-off Dan speaker gak pake Kita pake lebih murah Jadi Emang langsam doang Kalian juga Kalo feeling saya Kalo ini doang Mungkin ya Antara 200-an 500-an 200-an Iya mungkin Kalo gak pake speaker Jangan-jangan 800-an Gak bisa jadi Nanti tinggal kalo harga Tinggal pengusiasi Antara orang Oh Gimana alamatnya Mas? Ini bagus Gimana? Mas? Temennya Temennya Atau liat di Facebook? Liat di Facebook Oh Iya Ada contoh Amal-amalnya ya Itu enaknya kalo komunitas kumpul Kita kadang-kadang suka Tukeran info Dan saya dapet info Ada bareng yang saya cari Stroot bar Sama Kayak begituan deh Apa tadi? Laci ya Masih Namanya Laci Konsul 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 speaker Konsul speaker Konsul speaker Nah konsul speaker Ya Untuk setelah kotakan gitu ya Dia udah paham deh tuh Tapi saya coba ngambil sebelah kiri aja Nah Langsung saya coba telepon ya Yuk Tanpa settingan Hehehe Saya telepon Coba saya lihat plot speaker Kalo nama mas ya? Ya Aku sih Wah udah lama sih Angkat awal di April ya Saya sekitar bulan April sih April Tahun ini? Tahun ini April Berapaan Nah Kita coba Kali aja langsung Jodoh Itu diangkat ya Atau Whatsapp aja dia ya Whatsapp aja Belum diangkat cuy Belum diangkat cuy Ya udah nanti coba lagi deh Ya Tapi udah kebuka jalan Alhamdulillah Mesin kalo mesin diapa ya? Standar atau Malur kemudian gak mau main mesin Coba Gak main mesin Hanya luaran ya Standar deh Dalamnya door trimnya bagus ya Nah masih keliling-liling Lestarlate Gue ketemu sahabat gue Ian Permana Dipanggilnya Acong Tuh Dia Sahabat dari main bola Dari apa aja Mobilnya disana Warnanya sama sama gue Yuk kita bedah Acong apa kabar? Aduh kabar Pak Ini Om Rico Ini puncaknya Mobilnya saudaraan sebelah Gue mau bedah mobil dia ya Karena dia pake Matic Kalo gak salah Gitu deh Yes Gokil nih Peleknya serem Itu cerita Lo pake pelek Soalnya ngerubahnya gila banget nih Pelek apa nih Brabus Ini ingat memori tahun 90an Oh Jadi Ini nama peleknya apa nih Brabus Ya pelek Mercy Kita pake Lo bolong lima Berarti bolong empat Iya Baut lima Baut lima Terus kita bubut lah Sari Nande lagi Sari Nande Sari Nande Sari Nande Tahun 90an itulah yang paling top Sekarang juga top-top deh Lo bubut lima ya jadinya Baut lima Baut RC Rink Rink 17 17 Dengan ban Riga lima apa tuh lo? Riga lima Riga lima ya Tipis Berat gak? Atau nikmat? Gak dibilang nikmat sih juga ya Cuman Karena memori susah ya Jadi Berhapus punya Mercy Berapa duit lo ngangkat peleknya dulu nih? Empat biji Aduh Sekarang 30 jutaan kali Terpilih Enggak 30 jutaan lah 30 jutaan lah peleknya Empat biji Hori Nah ini nih Lo udah nyiram? Udah ngecek? Enggak Aslinya silver ya Yuk biar Biar rapi aja Kita liat dalamnya yuk Kejam dalamnya Oh Lo liat bisa ceritain gak tuh Ini punya Recaro ya? Iya Recaro Le Mans Le Mans Serinya Le Mans Getul Karena nyesuai dengan jobnya Iya Bisa ceritain lo ngacau Kita cari bahannya Kita samain Belakangnya Nah ini Matic lo pake Punya apa? Dari mana mobil? Corolla Corolla Grid 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 Pindahin kesini? Satu box? Ya pindahin satu box Sampai bawah-bawahnya Habis berapa? Sekitar hampir 10 lah 10 jutaan 10 jutaan Saat itu ya Gak tau sekarang Ini masih ada liatin Blaupung Buang gitu Ini Kayak Blaupung gitu Yoi Blaupung Dengan tip Kenwood ya Kemudian Nardi Recaro Kaca lu kurang bening nih Cong Nih Cong Gue nyari lagi nyariin nih Cong Nih Belum dapet nih gue Iya belum dapet ya Kalo dapet buat pindahin mobil gue Terus karena belakangnya juga Namanya mobil lama Udah jelek-jelek coknya Saya cari bakannya biar samain deh Terus kita pakein head pressnya juga Cari head press Recaro Nah lu liat nih ya Di belakang nih Head pressnya Dia ada Recaro dari depan Coy Ini liat Ini harganya udah puluhan juta banget Ya Kemudian liat Ininya nih Nih liat Ininya ga sembarangan liat Recaro Ulirnya ini Head pressnya Joknya Sampai kebelakang nih Recaro semua Liat sampe kebelakang Orisinil Door trim di pintu juga Iya Maka hebat Dalamnya doang lu Kayak beginan dong 120 ada Cepet kali Oke Jadinya doi buat dalam doang Bisa 100 jutaan doang Dalamnya doang Ya Padahal secondnya di mobilnya cuma bisa 30 juta Bahannya 35 juta Dalamnya 100 juta Karena semuanya Recaro Ori Nih Gawat nih Nardi Gapang-gapang susah kadang-kadang Oh iya Coba buka belakang gimana ya Om Jadi ini lampu rem Hela Ala-ala F1 ya Formula 1 ada yang di bawah Ada yang di atas Ini Hela Dapetnya dimana nih Cong Biasalah kita oprak-oprik Sosmed lah gak dapet Dapet Ini vokal Tapi ini hidup gak samping Hidup Hidup ya kan Kemudian 4 inch kalo gak salah ya Iya Ini subwoofer Subwoofer Di belakang Biar lumayan ngeces dulu Kayak tahun 90 Di lem ya Ya di lem Kalo gue pake subwoofer di kolong kursi Iya Di kolong Ada sering mentok kaki Geser-geser Oh gak Ada ukurannya kayak Lansar atau Rockford Rockford Rocksport Jaman dulu Ya Ini emang aslinya begini ya Ya Rekalo semua Serem banget Ini mbunnya udah gak fungsi ya Enggak Sama kayak gue Enggak Tuh Ini dia Jadi abis Ini mobil dari pertama Lo pake udah 10 tahun 3 tahun Oh iya sekitar 3 tahun 3 tahun dipake Ngangkat berapa Dandanin berapa om? Ya kalo apa Dandan semua Totalnya abis 130 Terus 25 125 130 jutaan Ngangkatnya berapa dulu 30 Iya Sesak sekalian Ngangkat deh Itulah Dandanin berapa abis Kita liat tuh Cakep Udah kencang saya gaing Iya Liat Cakep kan? Tidak 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 Nah ini buat mesinnya standar Memacong ini Ini mesti coil karbu ya Masih karburator Tidak Kalau gua udah SCDI Ganti Masih sama semuanya Bo Tidak 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 atau bocor com? ada yang air tuh? 6x ya? ada yang bocor tuh ya di PR-PR kita mobil tua gue lagi nyari strutbar, strutbar sama kolong speaker tadi udah ada rekomendasi ya kalo tadi kita udah ngomongin banyak mobil ada satu mobil lagi kalo orang yang suka otomotif terutama starlet tau ini namanya DG Danang Gviartok mbahnya mas Danang mobilnya juga ada pernah di youtube gue dan yuk kita balik lagi coba lihat ini mas Danang ini sih udah kita menambahkan mesinnya udah jahannam banget lah ya jangan ketipu larinya udah kesetan ya lari udah kesetan bagaimana memang modal abis buat ini dan raporti header mesinnya ini starlet kotak ya gue pernah tanya sama dia dulu Danang kalo umpama starlet lo gak ada dibayarin atau dijual mas Danang itu akan jadi apa kan? gue akan stroke lumpuh tanpa starlet yang gila ya dia masih kombinasi bangku dalam dan apa namanya personalnya dia modifikasi dia punya namanya DJ Project danang Gviartok Project jadi percepatannya dia percepat yang buka yang itu dia ini dia ini dia kita buka dalamnya mobil Tuh kita lihat setirnya dia pake personal biasanya gak awet gak lama karena ada aja yang mau bayarin ini dia jual lagi ada personalnya juga dengan percepatan dia sengaja gak pake radio tape dia gak suka katanya kemudian AC nya juga baru benar peletnya sadis kita lihat peletnya dia pake TRD TRD sports ini dengan ketebalan ban 50 lebar 195 ring 15 jadi peletnya serem memang kalo buat balap kenalkot samping karena dia pengen lagi jaman dulu ini kenalkotnya coba males banget kan hati-hati mentok grok 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 dia suka drag race belakangnya kosong tuh dia pake kenalkot samping cok kayak jaman dulu atasnya yang susah kayak jaman sudirman menteng ya bro ini yang susah jdm karena sulit gua mau liat yuk belakang bohai pantap-pantap dari starlet banyak sekali ini yang tadi sungguh seger liatnya dari mulai pelet dia ceperin sampe ini yang original ini original banyak karena mainnya ori setnya masih ori bawaannya dan dari ke akhirnya nih liat suka buat balap tuh ada lagi dateng tuh bagus gini tuh 450 jika menariknya geres edih gua kenal nih penguasa GBK waduh ini langsung kita kulik aja dia kapan lagi ini jarang nih, ya kapan lagi bajak orangnya disini bro ini mobil tahun berapa bro? basic nya 87 ini yang jenis turbo kan, seri tertingginya jadi 87, basic lokal iya basic lokal di convert ke gt body part mesin udah cakep banget mesin nya udah pola kaling? udah, swap engine ke turbo swap engine, kita liat mesin ya kita liat kontak turbo, ini tahun 8? 87 masih mudahan punya lo? gua 89 ya, gua pace lane pace lane tapi ini susah nih nyarinya nih gila ga banyak di indonesia kan? iya lumayan deh serem banget, mesin ini udah turbo abis berapa berarti mesin doang? pulak kali putang hati harga mesin total semua cepet waktu itu 80 an 80 80 jutaan mesin doang padahal mobilnya doang secondnya ada mobilnya harga mobilnya ga ada? apa apanya harga mobil? yang aslinya mesin dirumah? aslinya dirumah 1000 cc ini 1500 cc 1300 cc 1300 cc ini intercooler nya ini intercooler nya iya 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 jadi emang kalo di jepang bawaan mesin nya ini kotak iya 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 jadi kalo pengen seneng main staklet buruan ya bisa gabung dimana aja ya cari mobilnya mumpung gorengannya anget gorengannya anget gila agaknya sekarang gue disalahin iya pas om Riko masih enak tuh pas gue nah abis gue ya abis ini udah jadi ini anak-anak staklet ini kadang-kadang ada yang nyalain gue minta maaf banget dulu saya suka staklet pas abis saya beli katanya secara kebetulan mungkin harganya melambung tinggi awal pandemi ya pusat langsung tinggi jadi saya disalahin beberapa teman-teman membuat jadi nilai jadi mobil tuanya naik digoreng sedemikian rupa emang udah gak masuk akal banget kebangetan tuh pedagang-pedagang kali ya nyari cuan sih bolehlah rezekinya orang beda-bedanya Alhamdulillah selamat menikmati 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 oke demikian tadi keseluruhan saya hari ini di Indonesia Starlight Club mereka kumpul di penghujung tahun jadi buat teman-teman yang pencinta mobil tua mobil kuno ini 30 tahun keatas sesuaiin dengan budget Starlight kotak Starlight kapsule apapun itu karena sekali lagi Mama Rico Ceper Ceper itu yang namanya dulu Bugun Gondrong awalnya dulu di Youtube saya udah pernah saya bahas itu awalnya karena saya pakai mobil Starlight dan saya Ceperin jadi gak asal saya jadi memori saya cari lagi mobil yang pernah saya jual tapi gak ketemu saya akhirnya dapat lagi tadi mobil saya ya saya ganti Cep saya dapat di Bandung saya restorasi jadi gitu ya sampai ketemu lagi jangan lupa untuk like komen dan subscribe di Rico Ceper Channel sambil saya mau memandangi mobil-mobil yang indah yang mengkilap-mengkilap ini sampai ketemu lagi dan sampai ketemu lagi